Bagaimana petunjuk agama agar kita tidak kecewa dalam mencintai? Agama berpesan kalau kita memiliki kecenderungan terhadap makhluk, terhadap seorang maka bersiaplah kalau kemudian suatu saat nanti akan berubah. Mengapa demikian? Karena memang tabiat fitroh hati manusia berubah-ubah dan itu adalah tempatnya iman. Al-iman yazid wa yanqus Keimanan itu terkadang naik dan turun. Maka agar kita tidak kecewa dalam mencintai, jangan pernah mencintai yang berubah. Cintailah Allah subhanahu wa ta'ala atau cintai makhluk karena semata Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah 13 yaitu surah al-ra'adu pada ayat yang ke-28 Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.